Mita The Virgin Mencari Jodoh, Sebut Ingin Lelaki Maco Band Asuhan Ahmad Dhani yakni The Virgin kini masih terus ada dan tidak pernah vakum dari panggung hiburan. Dua personil diantaranya adalah Mita The Virgin, Sang Gitaris, dan Dara The Virgin Sang Vokalis. Baru-baru ini Mita The Virgin muncul ke publik, menanggapi tudingan yang menyebut dirinya penyuka sesama jenis. Tudingan ini bahkan sudah ada sejak awal karir Mita di grup band The Virgin. Meski begitu, Mita The Virgin memilih untuk pelet sportnya dengan santai. Ia merasa tak ada yang perlu dipusingkan mengingat isu-isu tersebut tidak terbukti benar. Dirinya juga meledek isu ini tak pernah terbukti, sehingga Mita sendiri cuek dengan pemberitaan yang ada. Tak cuma soal isu tersebut, Mita mengatakan bahwa dirinya kerap diterpah isu-isu negatif lain. Namun, rekan darah The Virgin itu tetap cuek. Hal itu dilakukannya selagi gosip-gosip yang ada tidak merugikan secara keseluruhan. Baginya akan lebih baik jika kabar-kabar negatif tentangnya hilang dengan dirinya berkarya. Baru-baru ini, Mita juga mengatakan bahwa dirinya akan berpacaran. Jika ada pria yang ingin serius, ia memilih untuk segera menikah daripada menggunakan waktunya untuk berpacaran. Hal ini mengingat usia Mita sudah hampir kepala empat. Soal kriteria pria pun, Mita tak memberikan syarat yang muluk-muluk. Ia hanya ingin pria yang macu secara fisik dan pemikiran. Ia mendamakan pria yang bisa menuntutnya. Sebelumnya, Mita dan darah The Virgin sempat mengaku masih sama-sama jomblo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!